Jadi surga itu ada tiga suarga itu Satu menjadi tubuh manusia Dua memiliki waste matter rumah Tiga adalah bumi Ketika hari ini Anda merusak tubuh Anda Anda pasti masuk neraka Badan sariro, sulo sariro, submosariro Ketika sudah balance antara Fisiologi Kimia, chemistry Dan psikologi Anda akan memungkinkan kepada Net atau yang Anda sebut rasa sejati itu Tubuh kebahagiaan Kita bilang dunia tidak kekal karena ada yang memberitahu Ada surga yang lebih baik daripada bumi ini Akhirnya kita begitu saja Hidup secara incident Seperti Koin, melempar koin itu Mau apa, jadi hidup kita itu Perjudian terus, jangan jadi penjudi dalam hidup Anda Jadilah pemilih atas hidup Anda Mau jadi apa Maka yang disebut kematian itu tidak perlu Anda takuti Yang takut itu ketika Anda hidup lagi Anda menderita Karena Anda tidak pernah memprogram diri Anda menjadi bahagia Karena tubuh kita itu merekam Barang siapa mati dan berpindah tubuh yang baru Membawa mental block Ya dia akan terlahir menjadi tubuh yang sama Karena kemampuannya tidak terspesialisasi Tidak ditingkatkan lagi dari kehidupan sebelumnya Jika ada pun karma ya soal itulah sebenarnya Jadi beruntunglah ketika hidup dan milik tubuh Kita bisa memungkinkan mengalami apapun saja Memungkinkan mengalami apapun saja Jadi jangan pernah seakan-akan kita ini sombong Bahwa yang mati itu Akan hancur, akan masuk neraka Sudah tidak ada perangkatnya mas Karena bisa merasakan panas, dingin, asin Sedih Seperti senggung rib Jika pun ada itu hanya disebut Wasana atau residual energy Dia tidak bisa memiliki perangkat Jagat raya di sekeliling kita ini Secara energi, secara apapun Itu bisa kita alami dengan tubuh kita Kalau di luar tubuh kita tidak bisa mengalami apa Kalau tubuh sudah tidak ada Tidak ada pengalaman yang dikatakan sedih, susah, senang Garis bawah Karena bagi saya Jawa ya Jadi saya tidak akan nyerempet ke agama lain Tapi karena saya mendeskripsikan dengan keyakinan Jawa saya Atau ilmu Jawa saya Jadi surga itu ada tiga, suarga itu Satu menjadi tubuh manusia Dua memiliki wisma atau rumah Tiga adalah bumi Ketika hari ini Anda merusak tubuh Anda Anda pasti masuk neraka Karena tubuh Anda sakit Naik lorok kanker Anda merasakan yang tidak nyaman Sakit Ketika Anda merusak tubuh Anda terus tidak gelap kerja rande omah Anda juga merusak tubuh Karena tubuh tidak diupi-upi Anda akan terkena siklus cuaca yang berubah dan lain sebagainya Berarti surga level loruh tidak diubi Jadi nonso aja jadi uang melarat Makanya ubah mindset, ubah nansip Melarat bukan soal materi saja Makanya uang Jawa harus diubi wisma Omah Karena omah surga pertama adalah Tubuh Surga kedua adalah wisma atau rumah Surga ketiga adalah bumi Ketika bumi Anda hancurkan Anda melakukan dosa Pengurusahaan Anda menerakakan hidup Anda sendiri Mati tiga ini Maka jangan pernah terpisah dengan seluruh elemen yang mendesain Antara wisma, rogup, dan bumi Inilah surga yang nyata Tubuh Anda bisa Anda kenali Anda latih Dengan laku Anda meningkatkan kemampuan Balance secara energi Kemistri Badan fisik Oke berarti kan Badan sariro itu fisik Sulo sariro itu Kemistri Kimiawi Anda Sukmo sariro Itu adalah mind and Think Talk Atau pikiran Sukmo kawakes itu please Pengalaman karena Anda sudah seimbang tiga-tiganya Disebut sukmo sayepti Ketika Anda balance Ya aku rosos jati Nek gak balance No, no, no Anda tidak masuk ke rosos jati Gak mungkin jenengan itu secara psikologis bahagia Nek kemistrimu terusan Makanya enek poson Jogoh mangan Apa yang kita himpun itu berimplikasi dalam hidup kita Makanya enek laku Nah laku itu dasarnya apa Berarti manusia itu memiliki kecerdasan yang luar biasa Untuk bisa mengubah dirinya Sampai percaya enek aku bisa ngubah pitek jadi wong Iya otak pangan mas Tak pangan mas Dan hari ini bangsa kita itu Nek di kandang ini ngeyel Kita nomor lima Paling buruk soal nutrisi Di dunia Di Asia nomor loruh Inilah yang membuat manusia Gak ketemu surga ini salah si Karena tidak mengaktualisasikan kecerdasannya Solusi apapun di Jakarta ini Soal spiritual dasarnya adalah Penuhi dulu nutrisinya Lah upah wasa mengajarkan itu Ya itu mas Mas Tunjung Kalau misal ini ya Saya sebagai Pencari guru spiritual gitu Dan saya bertanya kepada batin saya yang terdalam gitu Apakah aku harus belajar kepada mas Tunjung Terus kemudian di dalam relung hati saya yang paling dalam Itu kalau menurut Romo Bambang Itu disebut nyet atau apa Saya lupa namanya Terus kemudian ada kemantepan Iya Belajar sama mas Tunjung Terus kemudian saya Beberapa bulan kemudian Anakku tak sekolahkan di mana ya Enaknya di yang seperti Apa Seperti ini Pluralisme terjaga Atau yang eksklusif Wah kemudian muncul lagi Ini disini aja gitu ya Terus beli mobil Baru gitu Meraknya ini Terus kemudian Macem-macem Nah itu namanya rasa sejati apa enggak Menurut mas Tunjung Yang saya kemantepan dari Batin saya itu mas Kembali kepada Soal rasa sejati atau tidak Ketika saya harus menyimpulkan Apa itu rasa sejati Maka Anda dalam Kondisi yang stabil Apapun yang membuat Anda stabil Itu mesti titis Itulah net Berarti Anda harus Benar-benar menangani seluruh sistem Anda Ini disini aja Badan sari rosu Sari rosu Sari rosu Ketika sudah balance Antara Fisiologi Kimia Kemistri Dan psikologi Anda akan memungkinkan kepada net Atau yang Anda sebut rasa sejati Itu tubuh kebahagiaan Itu beda enggak Dengan hasil pikiran yang jernih Buah pikiran yang jernih Pikiran jernih terjadi karena apa Karena tubuhmu juga seimbang Mas secara kimia Hormon Saraf Makanya yang tak bedah Dalam Kundalini itu Ada beberapa perangkat-perangkat Alah Jawa kuno Secara psikologi Fisiologi Anatomi Itu harus komplit Anda tidak akan mencapai budi Atau akal yang jernih Kalau tubuh Anda itu sakit Kalau kimiawi Anda Itu bermasalah Karena tubuh akan mengalami Penurunan fungsi Penurunan fungsi itu berarti Merusak struktur psikologis Nah pikiran jernih itu Terjadi karena psikologis Anda seimbang Layar pertanyaan saya Buah pikiran yang jernih Dari akal manusia Dengan rasa sejati itu Sesuatu yang berbeda Atau sama mas? Iya sama Makanya akal dan budi Atau rasa Itu harus balance Weh jernih kan disuang mengalami Mengalami sesuatu Itu memang Anda harus menyebut Menggunakan rasa Katanya orang kan begitu Tapi untuk mengartikulasi pengalaman Anda butuh akal Makanya yang suka Laku dan ilmu Itu tidak boleh dipisah Orang itu tidak bahagia Bisa jadi karena dia itu Tidak memiliki pemahaman utuh Atas apa yang dia alami Dan makanya butuh guru Untuk menjelaskan Apa yang saya alami Saya rasakan Bisa jadi Anda itu berbahagia Mengalami sesuatu yang jujur Karena tubuh itu bersifat jujur Itu saya sebut rasa Tapi ketika Anda didokterin Bukan kamu tidak bahagia Itu hanya sensasi Kamu terkopoh Kena demit Kesurupan Dan lain sebagainya Yaitu namanya Kamu akan dididik Untuk menyangkal pengalamanmu sendiri Pasti tidak bahagia dong Jadi antara akal Dan hati Atau budi dan akal Itu harus seimbang Mas Dan ini semua adalah Segala pengalaman spiritual Jikapun Anda ingin menyebut itu spiritual Kalau tidak saya menyebut ini adalah Lagun yang urip Ya inilah urip sejati Saat Anda terus meningkatkan Kemampuan tubuh Anda Dari step dasar Sampai step yang paling tinggi Lampaui batasanmu Mas Tunjung kan Sebagai seorang spiritualis Yang masih muda Dulu kan Masti belajarnya kan Tidak hanya di satu tempat Di ayahnya sendiri Kemudian di Eyang-eyangnya Atau di banyak tempat gitu Nah Kasus yang saya temui Mas Tunjung Kadang orang itu Cocok belajar di tempat ini Gak cocok belajar di tempat sana Cocok belajar di tempat sana Gak cocok belajar di tempat sini Sebenarnya Ada ungkapan begini Tidak ada jalan yang paling benar Yang ada adalah jalan yang paling cocok Untuk diri kita masing-masing Nah Gimana Tidak masalah Melihat itu Karena salah satunya Saya juga sebagai orang yang Membawa sesuatu itu Bahwa Jangan mencari kebenaran atau kebebasan Anda tidak akan menemukan itu Tapi cari Yang bisa Anda pahami Di dalam tubuh Anda Itulah kebenaran Tapi ketika Anda tidak menemukan Pemahaman atas diri Anda Itu bukan kebenaran Kita harus bebas Ini budaya yang dikembangkan Orang barat Mas Tidak mungkin kamu Mengalami namanya kebebasan Adanya adalah Menyusutkan Tingkat Pergumulan batinmu Karena ada mental Yang belum kamu kendalikan Oh kita harus Menyirna kemelekatan Menyirna itu artinya Adalah masalah mental Yang kacau Terhadap benda Yang ada di sekelilingmu Oh kita tidak boleh Melekat kepada duniawi Duniawi itu menjadi Kebutuhan kita Saat kita masih punya Tubuh fisik Masalahnya Kamu jangan kacau mentalmu Akhirnya bisa ruwet Pemahamanmu Terhadap benda Di luar dirimu itu Itu sebut kemelekatan Tapi ketika kamu Menciptakan kebahagiaan Berarti artinya Keseimbangan secara Aspek apa Mental Fisik Dan spiritual Di dalam itu Sudah seimbang Perangkatmu tadi Ya kemelekatan itu Hilang sendiri Kan itu masalah mental Saja Kekacauan pikiran Inilah yang membuat Dunia itu ruwet Dan kita menyalahkan Benda di sekeliling kita Itu jelas naik Jika orang mencari Kebenaran Mas Postkolonial Sindrom Itu sangat Membawa dampak Yang luar biasa Bagi bangsa ini Atau saya rasa Seluruh bangsa Bangsa dunia Mengalami Hal yang sama Karena seakan-akan Kebenaran itu jauh Di tempat Di langit sana Dan hari ini Yang anda alami Permanent Per detik Itu bukan kebenaran Maka bernapas saja Anda makan hayati saja Dengan menyadari Anda mencapai Apa yang disebut kebenaran Karena anda menjadi paham Apa yang anda pahami Atas apa yang anda lakukan Itu kebenaran Tapi hari ini Diajak jauh Di tempat yang lain Di nirvana Terus akhirnya kita bilang surga Hari ini gara-gara Diceritakan surga Kita itu dididik Untuk menderita mas Tidak boleh berbahagia Di muka bumi ini Karena kebahagiaan Atau kemampuan Tentang kebahagiaan Itu diekspor Ke surga Dan hari ini Kita impor lagi ke sini Karena ternyata Surganya di bumi ini Dan kita bilang Dunia tidak kekal Kita bilang Dunia tidak kekal Karena ada yang memberitahu Ada surga yang lebih baik Daripada bumi ini Akhirnya kita begitu saja Hidup secara insiden Seperti Koin Ngelempar koin itu Mau apa Jadi hidup kita itu Perjudian terus Jangan jadi penjudi Dalam hidup Anda Jadilah pemilih Atas hidup Anda Mau jadi apa Kalau dalam perspektif Jawa Dunia ini kekal Mas Tunjung Kalau dalam perspektif Jawa Keberadaan dunia Alam semesta ini Kekal gak Jawa loh ini Cakra manggilingan Karena kekekalan Adalah ketidakkekalan Itu sendiri Kelanggangan Adalah ketidaklanggangan Itu sendiri Berarti urep Saat bermuang laku Hanya berjalan saja Melingkang Tapi di dalam setiap lingkaran Anda harus makin mekar Jeningnya bertumbuh Dan berkembang Dan setak atau jatuh Yaitu namanya Cemplung nerokok Menjadi mehluk Atau disebut Human being Menusul sejati Atau insan kamil Itu harus terubus Mas Jadi ketika Berada di dalam Siklus lingkaran Itu harus menjadi apa Baru Selmu saja Itu setiap hari Memperbarui dirinya Kenapa kamu tidak Kenapa kamu berada dalam mental yang sama Cara hidup yang sama Kembangkan yang lebih Baru dong Maka menjadi manusia Itu adalah jembatan Menuju yang tanpa batas Atau setidaknya adalah Pengalaman yang terus bertumbuh Maka menjadi manusia Itu harus menjadi baru Pembaharuan disinilah Adalah kesegaran Kegembiraan Dan kebahagiaan Itu baru berhasil Menjadi manusia Karena tujuannya Surga katanya Kalau hari ini kita menuju Surga Tapi apa yang kita lakukan Hari ini adalah Pelatihan untuk Masuk neraka Itu jelas naif Pengandestrupsi Habri Menderita kok Kita menderita Tidak bahagia Karena kita tidak mau Mengenali sistem Yang bekerja Di dalam tubuh kita Itu sebagaimana Kita itu tidak bersyukur Terhadap apa yang kita Kenakan sebagai tubuh Hasil dari pemberian Tuhan katanya Itu semesta Lalu Anda Menghancurkan Begitu saja Dengan pola makan Yang ngawur Dengan Anda melakukan Buang sampah Dengan Anda Anda menghancurkan Hidup Anda sendiri Itu bukankah dosa Bagaimana Anda Merahamati jaket lah Kepada diri Anda saja Anda tidak menjadi rahmat Saya menyambung Pertanyaan saya tadi Mas Tendul Yang terkait dengan Jalan spiritual Yang paling cocok Karena orang itu Ada laku-laku Misalnya laku nafas Nah sekali Dua kali Tiga kali Itu dia cocok Dan hidupnya menjadi Lebih baik Dengan meditasi Pakai Sedulur sejati Itu orang Puluhan tahun Nyari Baru ketemu Di situ Dan dia telahkan Luar biasa Menikmati Dia hidupnya Menjadi lebih baik Terus kemudian Ada juga Teman-teman Di summit Dia tidak pakai Yang namanya Ritual-ritual ABCD Yang penting hidupku Saya tidak Membenci Mendengki Iri hati Berperilaku Jujur Tidak Merugikan Orang lain Selesai Hidupnya menjadi Lebih baik Nah makanya Ingin saya tegaskan Berarti jalan spiritual Itu cari yang Paling cocok Begitu kan Tidak ada yang Paling benar Tidak ada Klaim superioritas Di dalam dunia spiritual Itu maksud saya Betul Jadi Ketika kita mulai Masuk ke dalam Tubuh kita itu Menyimpan ribuan memori Bahkan meliaran Daripada Pikiran kita Karena pikiran itu Bisa jadi Satu tahun Dua tahun Atau tiga tahun Tujuh tahun Bisa lupa Tapi tubuh tidak Nah ketika ada orang Menemukan dengan cara ABCD Dia pernah melakukan Hal yang sama Secara DNA Di waktu dulu Maka hari ini Aku kok Bas Aku itu Tidak pernah loh Diceritani soal Nyilorokidul Aku tidak pernah loh Diceritani soal Nyiborong Tapi aku benar Di dalam meditasi Aku ketemu Nyilorokidul Ya karena Mbahmu itu melakukan Pemujaan terhadap Nyilorokidul Atau setidaknya terkena Budaya cerita Tentang Nyilorokidul Atau mempraktekan Ritual Tentang Nyilorokidul Di waktu itu Tapi tubuhmu mengingat Maka ini di dalam meditasi Kamu ketemu Nyilorokidul Ya tidak masalah Semua cara itu Oke-keh saja Asal Membuat kamu Terus bertransformasi Jika kamu malas Stuck Ini yang perlu kamu Koreksi Caranya Apapun saja Ada Jutaan kemungkinan Jutaan cara Untuk terus Mentransformasi Diri kita Sebagaimana kita Tidak bisa menghitung Memori dalam tubuh Dan sel di dalam tubuh kita Jadi orang Sengsaklek Paling bener Tidak Tidak Sengsaklek Paling api Tidak Tidak Mungkin paling ideal Ada Karena persetujuan Persepsi yang sama Paling ideal Persetujuan Persepsi yang sama Tapi menurutmu Iya Karena Anda memiliki Persepsi yang sama Tidak masalah Tapi ini Paling benar Jangan sekali Makanya aku akhirnya Ngomong Oh cuman buru Kebenaran Tapi carilah Sesuatu yang membuat Kamu bertumbuh Dan berkembang Dan kamu benar-benar Mengalami itu Dan paham Atau sadar Itu kebenaran Tapi ini Bawa buru Tidak ketemu Karena jatuhnya Ada berjarak Hanya menjadi konsep Makanya Kau itu Paling tidak Nyaman Mumpung Tidak Ketubuhmu bagaimana Kepola pikirmu bagaimana Ketika dampaknya itu Semakin progresif Itu benar Untuk kamu Bertumbuh Kan begitu Berarti sebenarnya Tidak Apa ya Tidak bijak juga Kalau kemudian Pengalaman Spiritualitas Saya Terus kemudian Saya ajarkan Kepada banyak orang Belum Itu cocok Sebenarnya Kalau pengalaman Spiritualitas Itu kan Sifatnya Sangat-sangat Pribadi Sangat subjektif Harus sama Persis Dengan laku saya Itu menurut Mas Dunjung Bagaimana Jadi tidak ada Yang persis Sebenarnya Jadi memori Kita itu Berlapis Tingkatnya Mungkin Kalau dikatakan Persis Real Karena kita Mencoba Mengamati Sesuatu Secara nyata Jangan percaya Kalau tubuh Anda itu Didesain dari Empat elemen Oke lah 90% Kita percaya Karena kita Sama-sama Mengenal Api Air Udara Tanah Sama Berarti Ketika saya Mengajak Anda Untuk kembali Kepada Empat elemen Yang mendesain Anda Mungkin Ini akan menjadi Persepsi Bersama Karena kita Sama-sama Sudah Proof Hanya kita Belum sadar Kan begitu Tapi ketika Nanti Anda Mespekulasi Bahwa Ya Akhirnya Anda Adopsi Bahwa Empat elemen Anda sebut Sedulur papat Anda sebut Sebagai guardian angel Dan lain sebagainya Itu terserah Anda Itu kembangan Improv dari Pola pikir manusia Tapi kenyatanya Empat ini ada Nggak di Jakarta Ini yang mungkin Saya sebut Realitas Realitas ini Akan memungkinkan Orang melihat Sama Secara Aspek Tertingginya Tapi ketika Aspek Diturunkan Kepada tingkat Mental Pikiran Ini bisa berbeda Karena manusia memiliki Ego Tapi saya Mengajak Setidaknya Lihat di sekitarmu Termasuk tubuhmu sendiri Yang paling bisa Kamu buktikan secara Nyata Itu yang mana Itu mendekati Realitas Untuk dirimu sendiri Pengalaman untuk dirimu sendiri Maka hari ini Saya mengajak Orang itu Kembali pada itu Lihat bareng-bareng Ayo Iya enggak Kalau enggak Tidak masalah Bisa jadi Kamu masih berada Di dalam pemahaman Dan sudut pandangmu Tertentu Karena Kamu masih melihat Dengan seluruh Memori pikiranmu Akhirnya Saya cuma mengembangkan Empat Menjadi manusia itu Hanya butuh tanggung jawab Komitmen Sadar Atas segala Apa yang diambil Dalam hidupnya Jangan menyalahkan orang Yang terakhir Baru kamu hanya bisa Menginspirasi orang Kalau kamu terlalu banyak Menyalahkan orang Tidak ada perubahan Di Jakarta Raya ini Karena orang akan Mengembangkan Rasa bersalah Dan akan mencari Kesalahan yang baru Tapi kalau diajak Bertanggung jawab Sadar Komitmen Dan akhirnya Menginspirasi orang Itu mungkin Bisa dikerjakan Mulai hari ini Disebut clarity Kejelasan Jadi diskusinya jelas Ini nanti akan dampak ini Ini nanti akan dampak ini Ini kecerdasan manusia Sesuatu yang digunakan Untuk meningkatkan Kecerdasan manusia Itu keberhasilan Dan itu mendekati Kebenaran Karena kalau tidak Anda tidak akan Mengalami kebenaran Sampai kapanpun Karena Anda sibuk Memperdebatkan Retorika kata Dan pemahamannya Mas Tapi kalau Yo aku tanggung jawab Oh nak wetengku senep Karena aku itu Terlalu banyak makan HBCD Ya buktikan Itu yang paling benar Untuk Anda Karena diri kita itu Segudang memori Memori tentang Spesialisasi Tubuh kita ini apa Itu ada Ini mbah canggah Mbah kantung simbur Secara DNA ada disini Sampai jumpa